Gubernur Jambi Al-Haris berencana menyiapkan suatu organisasi atau badan pengelola wisata yang bertujuan untuk mengelola objek wisata di Provinsi Jambi. Hal tersebut dirasa perlu karena menurutnya pengelolaan objek-objek wisata di Provinsi Jambi belum optimal. Gubernur Jambi Al-Haris Senin 17 Oktober mengatakan pengelolaan objek wisata di wilayah Provinsi Jambi belum optimal. Padahal banyak objek wisata di Jambi yang layak menjadi tujuan wisata nasional maupun internasional. Sebab itu, usai menghadiri seminar pengelolaan destinasi wisata yang dikelar 17 hingga 18 Oktober tersebut. Gubernur berencana membentuk suatu organisasi atau badan pengelola wisata dalam upaya mengoptimalkan objek wisata yang ada dan upaya menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, objek wisata di Provinsi Jambi sangat berkelas seperti Geopak Merangi, Candi Muaro Jambi, Gunung Gerinci, keempat taman nasional dan objek wisata lainnya. Apalagi sudah didukung dengan banyaknya hotel berbintang di Jambi. Saya akan siapkan nanti regulasinya, pergubnya nanti objek yang sudah cukup baik seperti Geopak, Candi, ini perlu nanti kita bikin. Ada satu organisasi, lembaga yaitu badan pengelolaan. Ada S3 yang khusus mengatur, membina, menyiapkan semua perangkat yang bergugas di bidang itu nantinya. Nah, sehingga tidak sisa kita punya objek yang cukup baik, yang cukup bernilai, kalau pengelolaannya masih tidak sempurna. Sehingga tidak bisa menjadikan ini pemasukan yang baik untuk Jambi ke depan, saya pikir. Alharis juga mengungkapkan, selain belum maksimal dalam mengelola objek wisata, Jambi juga kurang dalam hal promosi daerah. Sebab itu, ia juga meminta Dinas Pariwisata Provinsi Jambi harus membuat promosi berupa video objek wisata yang dipadukan dengan budaya yang ada dan ditayangkan di setiap hotel yang ada di Jambi.